selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya di channel studio kreasi production kali ini saya sudah berada di salah satu tempat wisata namanya yaitu kampung Horta Bogor seperti yang anda lihat disitu ada tulisannya tuh selamat datang di kampung Horta Bogor cara menyablon yang paling sederhana alat-alatnya juga sederhana teman-teman nanti teman-teman bisa lakukan di rumah oke yang pertama teman-teman punya kertas bekas di rumah? banyak ya nanti teman-teman boleh kertas bekasnya dilumpangi seperti ini misalnya teman-teman mau bikin angka 7 seperti ini dibuat angka 7nya kemudian teman-teman gunting-gunting tas bagian angka 7nya sehingga berlubang seperti ini bisa ya? bisa kemudian kita gunakan misalnya teman-teman maunya blendnya di kales nanti kertas bekasnya tinggal ditambahkan di kalesnya teman-teman kemudian ini juga ada spon teman-teman tahu spon? yang suka dipakai sama mamahnya nyuci piring? nah nanti boleh teman-teman minta spon mamahnya tapi bilang dulu jangan sampai nanti pas mamahnya mau cuci piring bingung nyariin sponnya ternyata dipakai sama teman-teman jadi nanti bilang dulu ya kalau mau pakai sponnya ya terus selain spon ini juga ada tinta sablon teman-teman kalau mau nyoba belajar menyablon berarti salpapun minta dibeliin tinta sablon di toko sablon cek caranya mudah teman-teman bolehkah? parahnya sangat mudah tinggal di cocok-cocok teman-teman bisa? cocok-cocok? nah sponnya kita masukkan ke dalam tintanya kemudian kita cocok-cocok seperti kalau mamahnya pakai bedak suka lihat mamahnya dandan? ya kalau mamahnya pakai bedak cocok-cocok ya ya kita cocok-cocok oke bolehkah dilepas? nah sudah jadi angka tujuhnya teman-teman misalnya seperti ini ya oke mengerti semuanya? ngerti ya? oke teman-teman sekarang kita mau praktek menyablonnya menggunakan peralatan-peralatan yang lebih canggih nih sekarang kita mau menggunakan ini screen screen ini sudah ada tulisannya tuh di dalamnya ada yang sudah bisa baca? ya sudah ada nama sekolahnya teman-teman disini di dalam screennya nanti kita pakai screen ini ya kemudian kita juga disini ada rakau teman-teman ini namanya rakau rakau ini fungsinya nanti untuk ini untuk meratakan tintanya teman-teman nanti teman-teman tinggal tarik rakau nya nanti nanti teman-teman praktek ke depan satu-satu ya sekarang kakak contohkan dulu caranya ya nanti teman-teman kalian cawom oke sekarang teman-teman buat barisan yuk boleh buat dua barisan ya oke oke ini ini dulu sayang ini dulu kali ini udah sayang pegang pegang ini ya pegang ini gak sayang gak apa-apa ayo dua tangan pegangnya sayang iya ditekan tarik kurang ya kurang ya sini sama kakak alesia alesia barisia disini ya kurang alesia disini alesia disini belakangnya nah ayah disini kebelakang kebelakang sini sini duduk jadi mau ikutan gak orangnya sudah dua tangan dua tangan Terima kasih. 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 Terima kasih.